Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan materi tentang routing dinamis untuk materi kali ini tentang OSPF jadi untuk routing dinamis ada dua jenis algoritmanya, yang pertama adalah distance vector contohnya RIP yang praktikum lalu kemudian berdasarkan link state, contohnya adalah OSPF jadi dari protokol routing dinamis dibagi dua, protokol untuk interior yaitu untuk di dalam AS, autonomous system dibagi dua lagi, berdasarkan algoritma distance vector ada RIP dan ada IGRP kemudian untuk berdasarkan link state, ada OSPF link state OSPF ini pakai algoritma Dijkstra kemudian untuk yang eksterior ini menghubungkan antar AS misalnya antar IPB dengan Telkom contohnya salah satu algoritmenya adalah BGP border gateway protocol kemudian untuk OSPF ini yang banyak dipakai berdasarkan link state jadi status dari linknya, apakah hidup atau mati kemudian algoritma untuk menentukan routenya memakai algoritma Dijkstra standar OSPF ini open, ada di RFC 2328 dan 5340 untuk IP versi 6 kemudian protokol ini ini mendukung topologi yang kompleks karena OSPF bisa membagi topologinya menjadi per area untuk contoh kita kali ini kita memakai satu area saja area 0 yaitu area utamanya area backbone nya kemudian contohnya meneruskan dari lab yang kemarin jadi file yang kemarin yang sudah disimpan kita lanjutkan dari protokol RIP kita hapus dulu protokol RIP nya kemudian aktifkan protokol OSPF topologi nya sama oke kita ke yang kemarin ini yang pakai RIP kemudian kita cek dulu tabel routing nya di R1 ini masih ada R nya yang dari RIP untuk menghapusnya masuk ke konsolnya kemudian enable configure terminal kemudian kemarin kan router RIP untuk menghapusnya depannya tambahkan no nah nanti kita lihat di tabel routing nya dari entry dari protokol RIP sudah terhapus kemudian lakukan hal yang sama di router yang lain jadi ini kita tutup dulu router 2 hapus router RIP kemudian router 3 hapus router RIP RIP oke untuk setting OSPF kita ke router 1 kemudian perintahnya adalah router kemudian bisa ketik tanda tanya ini apa saja pilihannya jadi ada protokol RIP yang kemarin kemudian OSPF kemudian ada EIGRP ketiga ini sama-sama interior kemudian yang untuk eksterior ada BGP kita pilih yang OSPF kemudian proses ID jadi kita berikan nomor proses dari 1 sampai sekian gitu jadi dalam 1 router kita bisa membuat beberapa proses untuk routing OSPF jadi defaultnya kita set 1 saja proses nomor 1 kemudian daftarkan tiap jaringan yang terhubung dengan router 1 jadi ada 10 jaringan 1 kemudian netmask nya dibalik ini notasi wildcard kemudian set area nya area 0 kemudian R1 terhubung juga ke jaringan nomor 12 kemudian jaringan nomor 13 kemudian set passive interface yang F0 supaya paket OSPF nya tidak dikirim ke jaringan 1 jadi yang interface F0 kita set passive oke sudah kemudian ke router 2 sama jadi router OSPF proses nomor 1 kemudian jaringannya terhubung ke jaringan 2 kemudian ini notasi wildcard kembalikan dari netmask kemudian berikan area oke untuk nomor proses boleh berbeda untuk antar router tidak masalah tapi untuk area harus sama jadi areanya harus sama antar routernya area 0 terus terhubung juga ke jaringan 12 dan jaringan 23 ini ada informasi ada yang nyambung tadi R1 sudah disetting maka akan tersambung dengan R2 ini informasinya kemudian tadi set passive interface yang F0 oke terus R3 juga sama di OSPF tidak ada di config jadi harus lewat CLI router OSPF nomor proses kemudian R3 terhubung ke jaringan 3 area 0 kemudian terhubung ke jaringan 13 terhubung ke jaringan 23 dan set passive interface F0 oke kalau ada informasi kayak gini di enter aja ini karena dia nemu tetangga ke router yang lain dari loading ke full kemudian ketemu yang adjacent nya terus kita cek di tabel routing nya untuk tiap router inspect i kemudian di docking aja kebawah R2 docking lagi R3 oke ini sama dengan rip jadi dia membuat tabel routing totalnya ada 7 1 2 3 12 13 23 ini yang ke 23 ada 2 router nih karena cost nya sama yaitu 2 dia akan dimasukkan ke entry disini kalau cost nya berbeda akan dipilih yang paling pendek kemudian kita coba untuk pengujian dari 1A ke 2B 2A ke 3B 3A ke 1B kalau masih fail di fire lagi oke sudah sukses bisa dilihat di simulasi oke kemudian untuk OSPF tiap secara periodik dia akan mengirim update informasi link state nya jadi link nya apakah masih hidup atau mati ke router tetangganya ini silahkan dilihat saja isinya di OSPF kebawah ini paket hello ini router id nya dari router 2 kemudian interval hello nya adalah 10 jadi tiap 10 detik dia akan ngirim update kalau 40 detik gak ada update maka link nya dinyatakan mati oke ini dari isi paket OSPF nya jadi tiap 10 detik dia akan ngirim update status link nya ke router yang lain oke balik ke real time kemudian sudah nih yang SPF sudah sukses kemudian untuk tugasnya sama ya jadi tampilkan tabel routing kemudian skenario uji jadi untuk tugasnya tambahkan satu router lagi R4 kemudian hubungkan ke R2 dan R3 ini karena fiber nya sudah habis kalian bisa matikan tambahkan fiber atau kalau males fast ethernet juga boleh sih ini fast ethernet tapi kalau untuk kabel fast ethernet itu jangkauannya cuma 100 meter jadi saya ralat lagi deh ini karena fast ethernet cuma 2 port jadi untuk jaringan lokal gak akan muat nih jadi dia butuh 3 jadi yang di R2 itu kalian simpan dulu save running config sorry copy running config ke startup apa harus di save karena akan kita matikan kemudian matikan routernya kemudian tambahkan yang fiber nyalakan lagi R3 R3 juga sama jadi disimpan dulu n copy running config ke start kemudian matikan tambahkan yang fiber nyalakan nyalakan lagi oke terus sambungkan ke R4 ini berarti dari FA6 F4 kemudian ini yang FA6 yang baru F4 terus bikin jaringan baru copy saja nih tinggal kalian ubah labelnya switch 4 4 4 B oke kita setting yang R4 jadi untuk F0 terhubung ke jaringan 4 ini enable dulu kemudian configure terminal kasih nama hostname R4 kemudian interface F0 terhubung ke jaringan 4 slash 24 kemudian nyalakan oke untuk yang ke R2 ini yang F4 dan router 3 yang F5 kita berikan jaringan baru jadi 10 1 2 4 0 ini 10 1 3 4 0 slash 24 oke jadi yang interface F4 terhubung ke router 2 alamat IP nya berarti 10 1 2 4 ini router nomor 4 oke net mask nya ketinggalan nyalakan nyalakan kemudian yang interface F5 F5 terhubung ke router 3 R3 34 nyalakan sudah kemudian setting DHCP untuk jaringan 4 kemudian default router nya alamat router ini kemudian exit di exclude yang dari nomor 1 sampai 100 lanjut ke untuk OSPF nya router OSPF nomor proses 1 kemudian router 4 terhubung ke jaringan 4 10 1 4 0 ini wildcard nya area 0 kemudian terhubung ke jaringan 2 4 dan 3 4 kemudian passive interface yang ke jaringan 4 oke save run start copy copy R4 sudah kemudian yang perlu di update adalah R2 yang FA6 belum di set R3 juga FA6 belum di set dan router OSPF nya belum ditambahkan jaringan 24 enable configure terminal interface F6 ini ke jaringan 24 nomor host nomor 2 nyalakan nyalakan ada terus OSPF nya router OSPF 1 kemudian tambahkan alamat yang langsung terhubung dengan router 2 yaitu jaringan 24 10 11 24 0 wildcard nya slash 24 oh area 0 ok copy running ke startup router 3 juga begitu jadi dia nambah 1 interface ke router 4 di interface nomor 6 alamat IP nya adalah ke jaringan 34 nomor host nya nomor 3 slash 24 nyalakan kemudian setting OSPF nya tambahkan jaringan dia terhubung ke jaringan 34 10 10 40 whitecard slash 24 kemudian area 0 disave copy running config copy running config ke startup oke di cek lagi tabel routing nya ini harusnya lengkap juga nih 1 2 3 4 dari router 1 untuk ke jaringan 4 ada 2 alternatif lewat FA4 atau FA5 lewat router 2 atau router 3 karena cost nya sama di R1 ke jaringan 4 ini bisa lewat F4 atau F5 lewat router 2 atau router 3 jadi paket nya nanti bisa beda antara pulang antara pergi dengan pulang nya bisa berbeda jalurnya tergantung link mana yang lagi kosong di totalnya seperti ini yang C yang connected langsung yang O yang dari protokol OSPF oh iya tampilkan juga tabel routing dari R4 sudah lengkap oke kemudian untuk pengujian kita coba tadi dari jaringan 1 ke jaringan 4 kalau fail biasanya ARP dulu kita fire lagi sudah successful coba lihat di simulasi dia bisa ke R1 atau R3 dia milih R2 R4 balik lagi nah baliknya bisa beda dia milih ke R3 oke kalau kalian teruskan ini nanti ada paket OSPF nya nih tiap 10 detik dia akan ngirim update ke router yang lain tapi gak akan ngirim update ke jaringan lokalnya karena tadi udah di set pasif oke itu aja untuk tugasnya nanti di screenshot kemudian tabel routing nya nih jangan lupa gak usah full mungkin kalau full kan nutupin layer sampai setengahnya aja gak apa-apa kemudian skenario ujungnya ada 3 dari jaringan 1 ke 2 jaringan 1 ke 3 jaringan 1 ke jaringan 4 ini di package oke itu aja untuk materi tentang usbf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh